Halo bosku jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku terima kasih banyak yang sudah subscribe Satu Persib Bandung VS Persija resmi batal, supporter Persija muak dengan Liga 1 Pendukung Persib Bandung cuma bisa pasrah dengan adanya pengumumkan bahwa laga melawan Persija Jakarta Persib ikhlas tak bisa menyaksikan Persib VS Persija mengingat baru saja ada insiden berdarah di Stadion Kanjuruhan Pasca Laga Arema kontra Persebaya Surabaya PSSI menegaskan Ketum Iryawan bilang, statemen bahwa Liga 1 akan ditunda satu pekan ke depan Sementara laga Persib VS Persija digelar hari ini Salah seorang pelatih Persib mengaku pasrah apapun keputusan panpel terkait laga sore ini Bagaimanapun, sesama supporter harus saling empati Apalagi insiden di Malang menyangkut masa depan sepak bola di Indonesia Walaupun Luis Mila bilang mengaku pasrah apapun keputusan panpel terkait laga sore ini Bagaimanapun, sesama supporter harus saling empati Apalagi insiden di Malang menyangkut masa depan sepak bola di Indonesia 2. Kerusuhan Usai Arema VS Persebaya yang tewaskan 127 orang Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Usai Laga Arema FC VS Persebaya menewaskan 127 orang meninggal dunia, Kapolda Jawa Timur Irjen Polniko Afinta mengatakan semula pertandingan Arema VS Persebaya berlangsung lancar. Laga Arema VS Persebaya yang dimulai akan tetapi tuan rumah tidak beruntung karena kalah 2-3 dari Persebaya. Setelah pertandingan berakhir sejumlah pendukung Arema merasa kecewa dan beberapa di antara mereka turun ke lapangan untuk mencari pemain dan ofisial. Petugas pengamanan kemudian melakukan upaya pencegahan dengan melakukan pengalihan agar para supporter tersebut tidak turun ke lapangan dan mengejar pemain. Semakin lama kekecewaan supporter makin kuat dan kemarahan tidak terkendali karena disertai dengan lemparan benda-benda ke lapangan. Guna meredakan kemarahan supporter polisi melepaskan tembakan gas air mata ke arah supporter. Persija incar Yaakob Sayuri di bursa transfer paru musim ini. Yaakob Sayuri menuju Persija Jakarta semakin resmi dekat. Persija Jakarta kekurangan stok winger, seusai Osvaldo tidak pulih dari cedera. Osvaldo HAI tampaknya cedera terlebih, lama. Persija sedang memburu winger baru. Kabarnya, tim ibu kota tersebut tengah mengincar winger PSM Makassar Yaakob Sayuri. Wajar jika pemain asal Kepulauan Yavin, Serui, itu diminati klub besar seperti Persija. Performanya musim lalu bersama PSM sangat mentereng. Berdasar statistik, Yaakob melesakkan 6 gol dan 2 asis dalam 29 caps bersama julukan PSM. Yaakob juga sudah tertarik untuk menerima tawaran dari tim Macan Kemayoran. Yaakob menuju Persija, dilansir dari Kompaskom. Yaakob juga sempat mengunggah baru-baru ini foto di Instagram story-nya saat selangkah lagi gabung Persija Jakarta. Sejak saat itu juga, pendukung Persija ramai mengucapkan selamat datang kepada Yaakob di media sosial. Setuju Yaakob Sayuri gabung sekarang ke Persija Jakarta tulis komentar di atas Jack Dan jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku. Terima kasih.